Saya puji negara Indonesia, tetapi ramai warga Indonesia yang tak selesa. Masa? Disuruhnya pula, saya ini cari kekurangan di Indonesia. Kita kalau nak cerita pasal kekurangan, semua negara ada kekurangan. Bagi tahu saya, negara mana yang sempurna? Bagi saya, dekat Indonesia. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama Kuri Iski tentunya. Kali ini aku masih mau lanjut requestan dari teman-teman semua. Ini ada yang lagi rame banget ini teman-teman ya. Ini viral banget loh videonya abang ini. Ini abangnya namanya Abdullah Jamadi tentu saja mengupload videonya di TikTok ya. Jadi abang ini tuh datang ke Indonesia, warga negara Malaysia tentu saja. Datang ke Indonesia dan melihat bagaimana sih kota di Indonesia tentu saja. Ini datang ke Jakarta ya. Langsung saja kita nonton ya videonya ya. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis. Banyak bangunan tinggi tinggi. Alhamdulillah. Jalan raya dia pun cantik. Cantik. Cantik jalan raya. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ini laluan bas dia. Ya itu bas way. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Yap. Paling menariknya orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Peramah. Lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Kan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Wayfair, Honda, Toyota tu kereta biasa ni. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan. Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak kayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan. Jadi abangnya ni datang ke Indonesia ni terutamanya kan datangnya ke ibu kota ya. Ke Jakarta gitu. Jadi orang tu kalau memang baru namanya pertama kali ya. Apalagi ini kan warga negara Malaysia datang ke Indonesia ini yang didatang itu Jakarta. Pasti itu apa ya. Wah gitu kan. Karena emang Jakarta ni ya pusat ibu kota negara Indonesia ni emang menurut aku ya memang keren gitu kan. Ya kan. Karena wajah dari negara Indonesia gitu kan. Tata kotanya rapih, terus jalanannya tuh cakep, gedung-gedung tinggi gitu kan. Terus memang banyak polisi yang jaga. Karena kan selain supaya apa mengatur lalu lintas juga karena ada genjir-genap gitu kan. Jadi dijaga polisi. Terus tadi pekerja-pekerja mudanya juga sangat kooperatif ya iya. Karena kan kota besar jadi yang kerja tuh harus apa ya harus sigap gitu kan ya. Tapi kalau soal mobil mungkin sama aja kali ya Indonesia-Malaysia. Karena kan sama-sama istilahnya di sitiam negara tuh pasti aja ada yang golongan high classnya kan. Istilahnya pemerintah, pengusaha, terus artis gitu kan. Istilahnya di mana-mana tempat pasti ramai lah orang yang sukses gitu. Jadi wajar aja kalau di Indonesia memang banyak mobil-mobil mewah. Tapi kalau kataku juga di Malaysia pasti juga banyak ya mobil mewah ya. Soal mobil mewah itu ya. Jadi istilahnya kita kalau yang buat kau mendang-mending juga kalau mau beli mobil mewah juga istilahnya kalau orang Indonesia gitu pasti mikir-mikir gitu kan. Karena setahunnya aja pajaknya bisa 10 jutaan ya teman-teman ya. Istilahnya kalau buat Alphard yang second tahun tuanya aja gitu kan sekitar berapa? 400 jutaan gitu. Nah kita juga masih mikir-mikir kalau mau beli jadi mending beli yang lain gitu kan. Tapi namanya untuk kaum yang high class pasti di mana-mana tempat adalah ya itu ya. Ya di Jakarta, di kota besar pasti ketemunya mobil-mobil yang cakep gitu kan ya. Oke lanjut ya. Lanjut kita nonton lagi video bang. Kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ini dah banyak ketinggalan lah. Masa? Bulan Oktober ini akan ada kereta pilaju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta pilaju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ini tiada isu perkawuman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ini semua bercakap Indonesia. Baru betul. Satu Indonesia. Oh iya itu ya teman-teman ya soal perkawuman itu mungkin ini kan pendapat dari salah satu warga negara Malaysia. Nanti teman-teman yang dari Malaysia boleh ditambahin di kolom komentar ya. Tapi memang kalau di Indonesia memang karena kami negara Indonesia punya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia gitu. Jadi kami semua memakai bahasa Indonesia. Terkecuali kami lagi di daerah misalkan punya bahasa masing-masing di daerahnya biasanya di rumah ataupun di sekolah-sekolah juga dipelajari ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia ini pelajaran bahasa daerah dari daerah masing-masing tentu saja. Tapi kalau untuk bahasa persatuan memang kami memakai bahasa Indonesia. Itulah kebanggaan dari kami tentunya sebagai orang Indonesia yang menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nanti untuk teman-teman yang di Malaysia boleh nih istilahnya ingin berbagi pendapat juga di kolom komentar tentang perkawuman itu tadi di Malaysia. Karena kan memang kami bukan orang Malaysia jadi kami nggak bisa berkomentar ya teman-temannya. Ini sesuai dari pandangan abangnya, abang Abdullah Jamadi tentu saja di videonya ya. Istilahnya Indonesia wajah yang bagus di mata Malaysia kan kita juga senang gitu ya. Tapi ini tadi ada beberapa isu gitu nanti boleh teman-teman juga sesuai komentar teman-teman ya. Ini kan pribadi dari abangnya, komentar dari abangnya. Coba selidik dulu kenapa kereta dia murah baru abang tahu. Sebenarnya harga kereta dekat Indonesia ini tak murah. Harga kereta dia lebih kurang macam harga dekat Malaysia. So kalau korang tengok ini Honda yang paling murah. Dia lebih kurang macam Myvi lah. Myvi yang paling murah. Dekat sini pun ada juga lah nampak kereta Myvi tapi tak banyak. Contohnya kita ambil kereta Honda Brio Satya ni. 165 juta ataupun yang kalau manual eh 180 juta. Maksudnya lebih kurang dalam 55,000 ke 60,000 ringgit. Untuk kereta yang paling murah Honda ni. Sama juga macam BRV tengok eh. Harga BRV manual eh 300 juta. Dah mahal. Lebih kurang 100,000 ringgit. Dan yang paling banyak ketara ni CRV. Itu mahal banget. 600 juta. Tuh. 600 juta lebih kurang dalam 200,000 ringgit. CRV dekat Malaysia tak sampai 200,000 ringgit. Masa? Korang cuba tengok ni. Honda yang biasa kita beli. Honda City nampak? Ya. Honda City 373 juta. Sedan. Mahal lah. Lebih kurang 120,000 ringgit. Honda City tak sampai 100,000. Mobil memang mahal lah. Kalau dekat Jakarta ni. Ramai orang Indonesia yang educated. Dekat sini semua orang semak-semak. Pakai iPhone pun pakai iPhone. Laptop pakai Mac. Oh. Memang. Beza lah. Saya nak cakap. Wah sesio banget dari tadi. Kita sebagai orang Indonesia ya. Seneng aja mendengarnya gitu kan. Namanya. Orang negara lain gitu datang ke Indonesia. Melihat. Ya apalagi yang dilihat kan. Figure gitu ya. Figure dari Indonesia. Yaitu ibu kotanya kota Jakarta. Pasti kalau di sana. Wah. Kan pendapatannya besar. Karena kota besar. Sesuai UMR. Terus pengeluarannya juga besar. Jadi harus pakai. Barang-barang yang kece istilahnya. Kan namanya. Orang kerja. Apalagi kerjanya yang di gedung-gedung tinggi gitu kan. Jadi. Harus benar-benar pakai. Apa istilahnya ya. Yang brand gitu ya. Jadi supaya itu tadi. Selevel lah istilahnya. Itu kan di kota besar ya teman-teman ya. Teman-teman tau sendiri. Kalau kita tinggalnya. Kalau lagi di desa yang adem. Ayem. Bedanya. Hidup di kota besar. Sama di desa ya gitu. Tapi. Abang ini karena melihat. Itu tadi. Melihat kota Jakarta tuh. Memang ya kita loh. Kita aja orang Indonesia. Istilahnya. Kalau di Jakarta kan emang seperti itu. Apalagi gedung-gedung tingginya itu kan. Itu. Istilahnya isinya ya pasti. Mewah gitu kan. Orang-orangnya juga. Pasti yang smart. Yang seperti itulah istilahnya. Keren-keren. Boleh-boleh. Lanjut. Dekat Indonesia nih. Banyak sangat perubahan dan kemajuan yang berlaku dekat negara Indonesia. Ya benar-benar. Nak sempurna tuh memang tak boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya ada kemajuan tuh. Tak lama lagi dekat Indonesia akan ada kereta api laju. Ya. Tak lama lagi memang semakin maju lah dia orang. Bang. Itu mobil. Bukan kereta. Kalau kereta mana bisa parking di garasi. Iya betul. Di sini bukannya panggil kereta. Tapi mobil. Kalau kereta itu kereta api. Atau kereta api pantas. Kalau datang sini kau jangan cakap pasal kereta. Kalau kau cakap pasal kereta. Dia orang akan fikir macam kau tengah cakap pasal kereta api. Contohnya kau cakap kereta dekat sini banyak sungguh. Beda bahasa. Jadi diorang akan fikir kereta api dekat sini banyak. Kau kena cakap mobil di sini sungguh banyak. Ataupun banyak mobil. Itu beza antara mobil dengan kereta. Kalau dekat negara kita. Biasa kita gunakan kereta. Di sini diorang gunakan mobil. Puji dulu biar terbang lepas baru kau banting. Lepas itu puas. Saya kurang ngerti. Apabila saya puji negara Indonesia. Tetapi ramai warga Indonesia yang tak selesa. Pasal? Disuruhnya pula. Saya ni cari kekurangan di Indonesia. Kita kalau nak cerita pasal kekurangan. Semua negara ada kekurangan. Bagi tahu saya. Negara mana yang sempurna. Bagi saya. Dekat Indonesia ni banyak sangat perubahan. Kalau saya berbual dengan warga-warga tempatan di sini. Terutamanya di Jakarta. Ataupun di Bandung. Mereka kata 10 tahun yang lepas Indonesia berbeza. Tapi sekarang banyak kemajuan. Dan perubahan dekat Indonesia. Daripada segi ekonominya. Dari segi pendidikannya. Sangat banyak perubahan. Walaupun jurang antara yang kaya dan miskin masih jauh. Tetapi dah tidak terlalu jauh. Macam dulu. Kalau dulu iya. Yang kaya terlalu kaya. Yang miskin terlalu miskin. Bayangkan di negara Malaysia. Penduduknya hanya 30 juta saja. Itu pun ramai di kalangan warga negara Malaysia. Yang tak puas hati dengan pemerintah. Cuba bayangkan. Pemerintah yang ada di Indonesia. Perlu jaga hampir 300 juta jiwa manusia. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Sebelum saya datang ke Jakarta. Ataupun Bandung. Ramai yang kata suruh hati-hati. Sebab banyak pipoket dan sebagainya. Tetapi bila saya sampai di sini. Apa yang dibayangin tu. Tak seperti yang dibayangkan. Di Indonesia ni. Ramai orang yang baik-baik. Yang peramah. Mas. Pak. Tak ada cakapnya lembut. Mungkin sebab saya pergi ke Jakarta dan Bandung saja. Orang-orang yang bekerja di sini pun. Kebanyakannya semua orang-orang muda. Dan bersemangat kerja. Ya. Kota besar seperti itu. Ramai orang ramai. Ramai mereka bukannya disebabkan saya ni warga asing. Yelah. Konon-konon foreigner mereka ramai tak. Sebenarnya mereka ramai kepada semua orang. Terima kasih orang-orang tempatan. Orang Indonesia. Dan di segi budaya kerja di sini. Memang bagus. Terutamanya di kalangan orang muda. Dan saya perhatikan di kalangan orang muda pun banyak yang berpendidikan tinggi di sini. Jadi tak hairan lah. Dalam masa yang singkat negara Indonesia banyak perubahan. Perubahan yang sangat baik. Saya puji negara Indonesia. Bukannya untuk dapatkan follower ataupun engagement. Untuk apa. Bukannya ada apa-apa bisnes pun yang saya buat dekat negara Indonesia ni. Insya Allah saya akan datang ke negara Indonesia lagi. Dan saya teringin untuk jumpa di kalangan ustaz-ustaz yang ada di sini. Terutamanya ustaz Hadi Hidayat. Saya memang respect betul ustaz Hadi Hidayat. Teringin sangat nak jumpa dia. Teringin sangat nak salam dia. Nak peluk dia. Insya Allah doakan saya supaya saya diberikan peluang untuk bertemu dengan beliau. Amin. Okey. Itu tadi videonya teman-teman ya. Negara sempurna itu enggak ada. Meskipun memang setiap negara besar, setiap negara maju itu punya istilahnya kelebihan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi yang namanya setiap negara itu pasti ada kekurangannya. Tentang permasalahan apapun itu. Kota maju pun akan seperti itu. Negara maju pun akan seperti itu. Tapi sebagai warga negara tentunya sebagai abangnya warga negara Malaysia pasti bangga dengan negaranya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia pasti bangga dengan negara kita ya kan. Thank you intinya untuk sahabat kita Abang Abdullah Jamadi. Warga negara Malaysia yang sudah datang ke Indonesia. Dan apa istilahnya ya? Ini perkongsian yang sangat baik tentu saja ya. Orang Malaysia datang ke Indonesia merasa senang. Jadi nyaman, aman gitu kan. Yang tadinya hati-hati loh kalau ke Indonesia gitu kan nanti ketemu copet lah segala macem. Istilahnya kan hal-hal yang enggak bagus. Ternyata sampai di Indonesia Alhamdulillah baik-baik saja gitu kan. Ketemu orang-orang yang baik juga. Terus istilahnya terjaga lah semuanya. Nah hal-hal ini yang memang di up di media sosial menjadi penyeimbang antara Indonesia dan Malaysia tentu saja. Jadi orang Indonesia juga yang datang ke Malaysia merasa senang, disana aman, nyaman kan. Pasti komentarnya kalau dari orang Indonesia yang datang ke Malaysia juga enak loh di Malaysia, berlibur di Malaysia, merasa aman. Dan itulah teman-teman ya yang kita up ke media sosial yaitu apa? Kebaikan, kemajuan dari negara masing-masing. Istilahnya jangan sampai lah kita saling memburukan apalagi memburukan negara masing-masing. Itu jangan sampai. Istilahnya kalau ada kekurangan, ada keburukan itu biarlah negara kita masing-masing yang menyelesaikannya. Tetapi istilahnya yang kita up, yang kita share itu istilahnya kebaikan ya. Supaya itu tadi negara Indonesia dan Malaysia selalu bersahabat tentunya ya. Jadi yang namanya hal-hal seperti ini buat pelajaran, buat pembelajaran tentu saja. Jadi sama-sama koreksi negara masing-masing. Oh ternyata kurang lebihnya seperti ini untuk memajukan negara masing-masing tentu saja. Jadi kedepannya bisa lebih baik lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman demikiannya video kita kali ini. Nanti misalkan ada pendapat dari teman-teman semua secara pribadi boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman demikiannya video kita kali ini. Aku ahir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye next time. Bye. Sub indo by broth3rmax